Halo sahabat dunia Formosa, kali ini Surya mau pasang tempered glass di HP Samsung J4 ya Jadi HPnya ini Surya beli dari aplikasi Sopi ya, kebetulan Surya beli udah second Sekarang kita lepas dulu silikonnya, karena Surya mau steril hukuman dulu ya sebelum pemasangan tempered glass Nah Jadi sekarang langsung aja ya kita semprotkan alkohol Setelah itu bisa ambil tisu untuk mengeringkan ya teman-teman Nah udah beres nih steril hukumannya, ini dia di luarnya ada tulisannya Samsung J4 2018 Surya beli tempered glass ini di aplikasi Sopi juga ya Dan pengemasannya sangat rapi teman-teman, dalamnya juga masih dikemas seperti ini ya Nah Ada apa aja sih isinya Kalau untuk minyaknya ini sudah nggak pernah pakai ya Mungkin ini dipakai kalau kita gagal pemasangan nih teman-teman Biar pencopotannya tuh enak atau gimana Nah ini dia teman-teman J4 2018 ya 4G 4 2018 Tempered glass screen protector dan di bagian belakang kemasannya ini juga sudah ada petunjuk pemasangannya teman-teman Kalian bisa bacanya sendiri ya dalam bahasa Inggris Dan langsung aja kita unboxing tempered glassnya Seperti apa ya Ini dia tempered glassnya kita sisihkan dulu Kita bongkar lagi di dalamnya masih ada apa aja sih Nah ini nih yang wajib ya Ada guide sticker Sama whipers ya Yang isinya Tisu basah dan tisu kering Oke teman-teman semuanya Sekarang kita langsung aja praktek pemasangan tempered glass Dan sekarang Surya mau keluarin dulu Screen protector atau tempered glassnya ya Ini dia Kebetulan Surya pesen Plastik mica ya teman-teman ini Bukan kaca Dan Sekarang kita langsung aja ya Step awal Kita ambil Whipers Yang isinya Tisu basah ya Wet ada tulisannya Nomor 1 ini Kita buka Dan setelah itu kita Bersihkan layar ponsel kita ya teman-teman Dengan tisu basah ini Sebelum pemasangan tempered glassnya Bersihkannya searah aja ya teman-teman Zigzag atau searah sih kayak gini Nah Pastikan sampai ke tepi-tepi juga ya teman-teman Kalian membersihkannya Biar lebih maksimal ya nanti Pemasangan tempered glassnya Usahakan Layar ponsel kalian Bener-bener dalam keadaan bersih ya Nah Surya juga membersihkan bagian belakangnya nih Daripada membazir Oke teman-teman Setelah kita Membersihkan layar ponsel Menggunakan tisu basah tadi ya Sekarang kita ambil Yang Wipers nomor 2 ya Isinya Isinya Ini adalah Tisu kering Dry Wipers dry Sekarang kita buka dulu dan Sama ya teman-teman Kita bersihkan layar ponsel kita Searah Seperti tadi ya Nah Sambil kita tekan Lan Kayak gini Pastikan kalian membersihkan Layar ponselnya Sampai kering ya teman-teman Tadi kan kita pakai tisu basah tuh Tapi tepinya juga wajib dibersihkan ya Oke setelah itu teman-teman Kalau sudah tidak ada Sisa Cairan tisu basah tadi ya Sudah kering layarnya Dan bersih dari debu Sekarang kita ambil Dust absorber Ini dia Ini fungsinya untuk Mengambil kotoran ya teman-teman Yang masih menempel di layar ponsel Ini dia Aku lihat ada bekas tisu tadi ya Nah kita tempelkan seperti ini Merata ya teman-teman Ke layar ponsel kita Jadi agar pemasangan tempered glassnya Nanti bisa maksimal ya teman-teman Biarpun ada gelembungnya Nanti kita mengurangi Banyaknya gelembung Atau masuk angin ya Kalau layarnya masih kotor tuh Rawan banget sama yang namanya Masuk angin Dan sampai ke tepi-tepi juga teman-teman Kita bersihkannya Kalau sudah kita simpan dulu ya Jadi dia sudah bersih layar ponselnya Dan kita sekarang Ambil tempered glassnya Atau screen protectornya Jadi nanti tinggal kita tarik ya teman-teman Ada Apa itu? Stickernya putih Next Langkah berikutnya Kita ambil guide sticker teman-teman Kalian bisa merekatkan Di salah satu sisi ya teman-teman Bisa sebelah kiri atau kanan Terserah Kalian bisa memakai guide sticker Bisa enggak sih Tapi kalau saran surya Untuk hasil yang lebih maksimal Memasang tempered glass itu Kalian Langkah lebih baiknya Jika menggunakan guide sticker juga ya teman-teman Kayak gini Kita ambil posisi yang pas dulu Kalau sudah Tinggal kita buka ya teman-teman Perekat ini Tempered glassnya Nah kayak gini Setelah itu tinggal kita tempelkan aja Di layar ponsel kita Sambil kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman Ini masih ada gelembungnya ya di dalamnya Enggak usah panik untuk menghilangkan gelembung Tinggal kita tekan-tekan aja Tekan keluar ya teman-teman Kalian bisa menggunakan ibu jari Atau bisa menggunakan Penggaris plastik Ataupun Semacam kartu ATM itu ya teman-teman Nah Sekarang kita lepas ya Guide stickernya Jadi lebih irit kan teman-teman Kita bisa belanja sendiri tempered glassnya Terus kita juga bisa Memasang sendiri tempered glassnya Karena kalau Beli di kontur HP itu lebih mahal ya Daripada kita beli sendiri online Sekarang sudah mau setelah hukuman lagi Dan ini dia Masih ada masuk angin sedikit ya itu Layar ponselnya Dan jangan panik Caranya seperti yang Surian bilang tadi ya Tinggal tekan ke arah keluar seperti ini Nanti sudah hilang sendiri Nah Sekarang sudah selesai teman-teman Pemasangan tempered glass Di halteband Samsung J4 Semoga reviewnya bermanfaat ya Dan jangan lupa juga untuk Tinggalkan kritik dan sarannya Di kolom komentar Sekarang Surian mau pasang lagi Silikonya Dan sampai jumpa di video gue berikutnya ya teman-teman Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman